Intro Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin melakukan evaluasi kualitas udara perkotaan tahun 2019 pada kendaraan yang melintas di Jalan Anang Adenansi atau di depan RTH Kamboja Banjarmasin Tengah. Uji emisi ini dilakukan pada mobil yang menggunakan bensin maupun solar dalam rangka pengendalian one monitoring terhadap dampak pencemaran udara bagi kendaraan roda 4. Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin melakukan evaluasi kualitas udara perkotaan tahun 2019 pada kendaraan yang melintas di Jalan Anang Adenansi atau di depan RTH Kamboja Banjarmasin Tengah jelang tengah hari Selasa 27 Agustus 2019. Uji emisi ini dilakukan pada mobil yang menggunakan bensin maupun solar. Kabupaten Pengawasan DLH Banjarmasin Wahyu Hardi Cahyono memadahkan Uji emisi yang melibatkan Dinas Perhubungan Banjarmasin saat lantas polresta Banjarmasin one bebuhan dealer mobil ini dalam rangka pengendalian one monitoring terhadap dampak pencemaran udara bagi kendaraan roda 4. Selain itu, kegiatan uji emisi ini Ujar Wahyu Hardi Cahyono merupakan salah satu unsur penilaian Adipura. Hasil penilaian uji emisi ini berasal dari kalkulasi penilaian selawas 3 hari melakukan pengujian emisi di tempat yang berbeda saban harinya. Dalam sehari ditargetkan sebanyak 500an mobil yang dilakukan uji emisi. Jadi nanti kita kalkulasi semua selama 3 hari, karena target kita satu hari itu kita target kita 500 kendaraan. Nah yang kemarin belum saya rekap, cuman hari ini kebanyakan yang tidak lulus itu adalah kendaraan yang berbahan bakar solar dan biasanya jenis angkutan. Kemudian juga tahun pembuatan itu dibawah 2010. Apa yang dilakukan pak ketika itu mereka tidak lulus pak? Pertama kan kita satu sambil sosialisasi ini kepada masyarakat, bahwa pentingnya merawat untuk mobil itu sendiri, sehingga emisi gas buangnya itu tidak memiliki waktu itu yang ditetapkan. Jadi mereka harus melakukan perawatan terhadap pesimnya itu. Dan kemudian juga kita ingin mengetahui ini, apakah nanti ini bisa dijadikan dasar nanti untuk kebijakan pemerintah, artinya kalau tidak lulus uji, ini diapakan nanti. Kayak kan diperatur seperti di KAI kan sudah diperatur. Ini tidak layak lagi untuk digunakan. Asisten satu bidang pemerintahan sosial Sekretariat Pemko Banjermasin Gazi Ahmadi menyatakan, dalam kegiatan ini kada seberatan kendaraan roda 4 nang lulus uji emisi. Bagi nang lulus maka akan dipasangi stiker sebagai tanda lulus uji emisi, sedangkan bagi nang kada lulus maka akan menjadi catatan pemerintah kota untuk dilaporkan kepada pemegang merek kendaraan tersebut. Ini dan nanti hasil ini kita akan mengevaluasi untuk kita jadikan masukan kepada semua merek mobil yang ada di Bajermasin. Untuk lebih memperhatikan pemakai-pemakai merek tadi untuk memperbaiki sirkulasi mobilnya yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua kita cekung menjaga supaya jangan ada masalah nanti di puluh siudara kita. Kita tidak menutup kemungkinan penyermasin kalau puluh siudaranya tinggi akan ada reseksan dari masyarakat karena mereka tidak merasa kenyamanan terhadap udara yang kita penyermasin. Nah kita berharap di samping langkah-langkah lain juga termasuk langkah-langkah ini. Namun sangat disayangkan, uji emisi ini hanya sekedar mencatatuan melaporkan pada pemegang merek mobil, tapi kadada sanksi bagi pengemudi maupun pemilik mobil wayah mengendara di jalan.